Intro Kita refreshing dulu fans Masih dari daerah istimewa Yogyakarta Kita ikutan wisata Cars Tubing Sedayu Meskipun judulnya Cars Tubing Tapi kalian gak sampai masuk-masuk ke dalam gua Sesuai namanya Wisata ini menawarkan aktivitas menyusuri sungai Menggunakan ban besar Yang berada di antara tebing-tebing Makanya cocok banget nih Buat yang fobia gelap dan tempat sempit Tapi asik juga sih ya Berasa kayak lagi kelabing gini fans Hahaha Untuk urusan tarif Hanya dengan 60 ribu rupiah Kalian udah bisa menikmati aktivitas tubing Lengkap dengan peralatan Dan pemotretan gratis Buat yang secara mental belum siap mengikuti rafting Tubing disini bisa jadi alternatif yang gak kalah seru Oh iya Pastikan menggunakan pakaian yang nyaman ya Karena meskipun menyenangkan Aktivitas ini termasuk olahraga air Yang mengharuskan banyak bergerak Peserta akan ditemani 2 orang pemandu Yang akan memberikan arahan Yang diperbolehkan dan dilarang Disini ada 2 pilihan jarang Yaitu 1,4 km Atau 2,5 km Tapi kalau debit airnya lagi naik Aktivitas ini dihentikan demi keamanan Pada tiap spot atau pemberhentian Peserta akan dijelaskan tentang kondisi sungainya Sambil diajak bermain Yang pertama Bisa lompat dari ketinggian seperti ini Fems No worries Kedalaman sungainya berkisar 2 meteran Jadi gak akan kebestur sama batu-batuan di dasar sungai Ditambah lagi ada mas-mas yang siap untuk membantu kalian Oh iya Batuan disini jenisnya batuan kars Yang berasal dari lahar dingin yang membeku Tapi gak bahaya dan gak terlalu keras kok Makanya aktivitas disini juga bisa dilakukan oleh anak-anak Selain itu pemandangan yang disajikan juga masih alami dan asri banget Tuh liat Adanya ranting dan batang pohon yang tumbang Membuat peserta seolah berada di bawah jembatan kayu Aktivitas ini berada di jalan raya Wattes, Yogyakarta, km 9,5 Dari pusat kota Yogyakarta Bisa ditempu kurang lebih 45 menit Ayo buat yang belum mandi sekalian aja nih ikut basah-basahan disini Dicami suager dan hilang tengantuknya Hai fans, nah kita mau mengulang pelajaran sejarah ya Nah jadi ini ada pertanyaannya disini nih Apa yang bikin bangsa Eropa sampai datang ke Indonesia? Bahkan sampai berabad-abad disini? Waduh salah satunya nih untuk mendapatkan tanaman herbal fans Jadi karena Indonesia ini memiliki 90% tanaman herbal yang ada di dunia Si? Sejak berabad-abad yang lalu Indonesia memang juara Dan sudah mendunia Oke?